Intro Selamat datang kembali di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini, kami doakan semoga sehat selalu Pada video singkat ini, kita akan membicarakan mengenai Dajjal dan peristiwa dunia saat ini Apakah kemunculan Dajjal benar adanya di tahun 2020? Silahkan duduk manis dan besarkan filmnya video Anda, selamat menonton Dajjal adalah sosok manusia yang banyak disebut-sebut di dalam Islam Makhluk ini adalah sosok yang akan menyesatkan manusia menjelang kedatangan hari kiamat Banyak ulama yang meyakini bahwa saat ini Dajjal sudah ada Tinggal menunggu saat ketika dia keluar dari penjara yang mengurungnya Dalam sebuah acara televisi baru-baru ini, mantan mukti Mesir menyatakan bahwa Tiga tanda dimulainya kiamat Kubro sudah tampak dan terjadi Tanda pertama yang disebut Aligoma seperti dikutip media arab albadi.net Adalah kekeringan yang melanda daerah Nalbaisan di Syam Yang saat ini diduduki oleh Zionis Israel Tanda kedua menurut Aligoma adalah surutnya Danau Tiberias atau Danau Tabaria Atau Danau Galilea yang disebut juga dalam bahasa Ibrani Danau Genesaret Atau Danau Kieneret atau Danau Kienerod Atau Laut Tiberias atau Danau Tiberias Danau inilah yang menjadi sumber utama air bersih bagi Israel Dan kondisi danau ini sudah mengering dari 2012 lalu hingga saat hari ini Tiberias merupakan danau air tawar yang posisinya paling rendah di dunia Secara geografis wilayahnya terletak di Palestina dan Syria Namun saat ini sudah dikuasai oleh Israel Danau ini menjadi sumber air bersih bagi penduduk Israel Untuk pertanian, sanitasi, dan air minum Lebih dari 4 tahun belakangan ini Israel dilanda kekeringan Sehingga banyak kalangan Yahudi yang berdoa massal di tembok ratapan untuk meminta hujan Pemerintah Israel sempat panik karena Danau Tiberias diberkirakan hanya akan bertahan selama 10 tahun mendatang Kita tidak tahu kapan kekeringan ini akan berakhir Atau malah akan semakin menggendapi tanda-tanda agri zaman dan kedatangan dajjal di dunia Dalam tahun 2012 Seorang veteran politik Amerika Syarikat yang sangat terkenal Harry Kessinger Harry Kessinger merupakan mantan seusaha luar negara Amerika Syarikat Dia akhirnya muncul sebagai seorang seusaha negara Amerika yang paling berpengaruh sampai kepada saat dan ketika ini Secara obsolete dia menyatakan bahawa dalam masa 10 tahun nanti Bahawa tidak ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini Saya ulang doktor Di atas dalam masa 10 tahun lagi Tidak akan ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini Harry Kessinger bukan calang-calang orang Dia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan bangsa Yahudi Dan dia telah pun mempaiahkan dirinya Untuk membantu kerajaan Israel Tegaknya kerajaan Israel di atas muka bumi ini Pada tahun 2022 mendatang Danau ini diprediksi akan benar-benar kering dan tidak dapat diambil lagi airnya Karenanya sekarang Israel mencari sumber air di wilayah Libanon Tanda ketiga menurut Ali Goma adalah surutnya Mata Air Zugar Mata Air Zugar terletak di sebuah desa di dekat Laut Mati di Jordania Mata Air Zugar sendiri masih menyambung dengan Danau Tabariyah Terletak di sebelah selatan danau tersebut Masuk ke dalam wilayah Syria Mata Air ini menjadi tumpuan utama bagi penduduk Syria dan Palestina Dalam mengairi perkepunan mereka Keringnya Danau Tabariyah pasti akan diiring oleh keringnya Zugar Atau bisa juga sebaliknya Zugar yang lebih dahulu kering lalu disusul dengan keringnya Danau Tabariyah atau Danau Tiberias ini Pada saat ini mata Air Zugar juga sudah mulai surut Ilmuwan memang telah mempunyai konsensus tentang awal alam semesta Yaitu lewat Big Bang pada masa 13,8 miliar tahun yang lalu Namun tentang akhir zaman Hingga saat ini ilmuwan masih menerka-nerka Pemodelan teoretis terbaru yang dilakukan oleh Marcelo de Disconzi Dari Departemen Matematika Vanderbilt University Nashville, Amerika Serikat Mengungkapkan Alam semesta kemungkinan akan berakhir lewat skenario Big Rip Menurut Disconzi, kegagasan tentang Big Rip pada dasarnya adalah bahwa pada akhirnya Penyusun materi pun akan terpisah Dan Anda akan melihat atom yang terkoyak Ini bisa dikatakan skenario yang dramatis Dia menegaskan bahwa ada kekuatan-kekuatan tersembunyi di alam semesta Yang diantaranya adalah gravitasi dan materi gelap Jadi hingga hari ini pun gravitasi masih menjadi sesuatu yang misterius Bersama dengan adanya dark matter atau materi gelap yang juga masih misteri Keberadaan materi gelap Demikian disebut karena bahkan sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya Tapi mereka justru mengatakan itu yang membuat alam semesta mengembang Manusia merupakan makhluk yang memiliki daya imajinasi tinggi Hal tersebut lantas memancing munculnya banyak teori dan dugaan Mengenai bagaimana bumi dan kehidupan manusia bakal berakhir nanti Tak terhitung lagi berapa banyaknya kemungkinan skenario yang ditelurkan Terkait bagaimana kiamat bisa terjadi Terlepas dari teori atau pemahaman tertentu Artinya, para ilmuwan pun tidak mengetahui bahkan tanda-tanda akhir zaman Untuk sebuah peristiwa besar diantara manusia Sehingga untuk sebuah rujukan yang pasti tentunya harus berpegang pada agama Hingga hari ini pun semua yang telah berlalu dan apa yang telah terjadi Ia akan tetap dalam keraka gambaran yang telah dijelaskan dari agama Terutama dalam Islam Dari An-Nawas bin Sama'an r.a Rasulullah s.a.w. bersabda Dajjal itu akan keluar dari kalah Suatu jalanan yang terletak antara Syam dan Irak Lalu membuat kerusakan di bagian sebelah kanannya Dan juga membuat kerusakan di bagian sebelah kirinya Maka itu, Hayah Mbah-Mbah Allah, tetapkanlah keimananmu semua Hadis Riwet Muslim Sejak Rasulullah s.a.w. dilahirkan ke dunia ini Dajjal telah diperjara di suatu tempat Tidak seperti pada zaman Nabi sebelum Rasulullah ada Dajjal dipercaya berpergian keliling dunia Hingga bertemu berbagai Nabi di seluruh dunia pada masa dahulu Hingga diceritakan bertemu dengan Nabi Musa pada masa Fir'aun Sebagai seseorang bernama Samiri Dan ratusan tahun kemudian masih hidup Hingga bertemu dengan Nabi Isa Samiri inilah yang memprovokasi dan mengajak umat Musa Menjauh dari syariah Tauhid Lalu membuat patung sapi dari emas sebagai sesembahannya Sedangkan pada zaman Nabi Isa Dajjal memprovokasi umat sepeninggalan Nabi Isa Sehingga akidah yang diajarkan berubah untuk menyekutukan Tuhan Dalam satu royat disebutkan bahwa Dajjal telah dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa Setelah mengacakan anak hidupan Nabi Musa dan Nabi Isa Dajjal bercita-cita ingin menguasai seluruh dunia Namun sebelum rencana itu diwujudkan Tepatnya pada saat kelahiran Rasulullah SAW Dajjal dibelenggu di sebuah pulau Hingga hari ini dimana sistem dunia dan semua berjalan di atasnya Berbagai propaganda media yang menciptakan sebuah stigma mengenai Islam Yang dianggap berbahaya dan paling dimusuhi Dan tentu saja kita tahu siapa yang bekerja di balik semua itu Ada pihak yang mengatakan bahwa kedatangan Dajjal ini adalah bagian dari kerja Zionis Untuk proyek Israel Rayanya atau Bitter Israel Sudah lama mereka menunggu Raja Mereka atau Dajjal Yang akan muncul untuk memimpin dunia Hingga nampaknya tahun 2020 akan menjadi pertaruhan besar bagi seluruh kalangan Untuk membuktikan pihak mana yang akan mengambil kendali dunia Artinya adalah keluarnya Dajjal telah sangat dekat Dan munculnya Imam Mahdi telah berada di tengah-tengah kita Tanpa kita sadari Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah akan terbukti Dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari Keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tabariyah atau Tiberias Keringnya mata air Zugar dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir Tentang tiga pertanda tersebut Sudah nyata terjadi Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas Tetap menonton video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini Dan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyikai video seperti ini Silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton di akhir video ini Kami melakukan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! 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 aku tidak mau aku sudah penuh itu 2020 ayah ya lihat tatihan agak berkeringan dunia ini ayah videonya dikafir di ayat ini lihat kalian akan dituduh .com berdulillah jadi aku urus aku urus berdiri aku urus Aku mencetak itu! Apa yang kamu lakukan? Aku mencetak itu! Apa yang kamu lakukan? Aku mencetak itu! Tidak! Tidak! Kamu sayang, terus apa yang kamu lakukan? Aku melalui buat dia banyak orang yang lakukan.